Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kota Terjiman, puluhan kota Terjiman lagi kebanjirannya di belakang rumah Tadi sore itu sebenarnya hujan cukup tinggi, cukup deras Sehingga memang mengakibatkan debit air meningkat dan tidak meluap ke permukaan sungai Sehingga memang ke pemukiman Oh artinya banjir tersebut disebabkan meluapnya aliran sungai Pak ya? Betul Kebarat Pak sungai apa sih Pak namanya Pak? Kalau tidak salah itu sungai Cinaksi di desa Cinaksi kecamatan Cikalongkulon Apa dampak dari meluapnya sungai Cinaksi sendiri itu berapa rumahnya Pak yang sempat terpendampak? Dampak yang sementara yang kami dapatkan dari relawan yang ada di lapangan Atau di tempatnya di desa Cinaksi itu sendiri Sampai hari ini memang belum ada informasi Tetapi karena mengingat tadi malam kejadiannya dimungkitkan itu besok pagi secara detilnya Tapi untuk itu ya diperkirakan di seputaran sungai Cinaksi itu memang ada yang terendampak Itu juga karena tadi Karena sungai Cinaksi itu terutama di depan desa itu ada belokan Sehingga debit air tinggi dan memang mengakibatkan air meluap ke jalan dan ke pemukiman Dan mungkin saja ada yang sampai satu lutut gitu Tinggi sungai, muka sungai dengan jalan itu sebenarnya tinggi Ada sekitar 2 sampai 3 meter tetapi karena debit air besar sehingga memang meluap Nah mungkin besok pagi kita akan mendata secara langsung ke lokasi Untuk mendapatkan jumlah rumah-rumah yang memang terdampak dari panjir tadi sore Apa artinya pemukiman warga yang terhadap itu Warga yang berada di tinggal bantaran sungai pak? Ya dipastikan itu terjadi seperti itu Jadi debit air tinggi yang terdampak itu adalah rumah-rumah yang ada di bantaran sungai Demikian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai menonton!